Intro Prajurit Brigade Infanteri 4 Marinir BS Peragakan pendaratan khusus di hadapan peserta pelayaran lingkar Sumatera 9 Sail Mias 2019 Peragaan ini berlangsung di mako latihan Brigif 4 Marinir BS Pesawaran Beginilah suasana latihan pendaratan khusus atau Ratsus yang digelar prajurit Brigif 4 Marinir BS di lapangan Mako Brigif Piabung Padang Cermin Pesawaran Ratsus yang digelar dan disaksikan oleh para peserta pelayaran lingkar 9 Sail Mias tahun 2019 berjalan lancar dan seluruh kesiapan telah dilakukan sehingga pelatihan pengamanan melawan musuh nampak seperti apa adanya Dalam peragaan ini ditunjukkan keberanian dan tata cara prajurit Marinir dalam tugas menghadapi musuh, menggunakan senjata api maupun tangan kosong ciri khas prajurit Marinir Menurut Komandan Brigif Infanteri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Ahmad Fajar latihan pendaratan khusus ini merupakan latihan yang biasa dilakukan oleh prajurit Marinir Semua tahapan untuk mengalahkan musuh diperkenalkan kepada para peserta Sail Mias 2019 Para peserta pelayaran lingkar Nusantara Sail Mias 2019 disuguhkan dengan aksi yang heroik dengan cara mengalahkan musuh serta meledakkan posko musuh dengan menggunakan alat peledak Jadi mulai dari pagi sampai siang tadi ada beberapa kegiatan yang pertama telah apel tadi kita memberikan demonstrasilah kegiatannya Marinir jadi tadi ada latihan pendaratan khusus namanya itu adalah salah satu pendaratan untuk memasuki musuh gitu terus kemudian bagaimana cara penyelesaian sasaran bagaimana tahap-tahapannya mulai dari penelitikan kemudian mereka mendarat di tempat yang tidak dimungkinkan oleh musuh sehingga baik itu situasinya dalam keadaan hujan lebat baik itu tempat yang tidak mungkin untuk didarati seperti tempat berkarang, umbak besar dan sebagainya dan itu tadi sudah dilaksanakan oleh prajurit Marinir untuk memberikan demonstrasi kepada adik-adik yang tergabung dalam pelayaran lingkar Nusantara itu terus kemudian setelah itu adalah menunjukkan dengan namanya perkelahian Mixed Martial Art jadi salah satu bela diri yang dimiliki oleh pasukan atau prajurit Brigif 4 Marinir PS ini adalah Mixed Martial Art yang dia ada tendangan, kukulan, bandingan, pernafasan dan sebagainya dan itu jadi kombinasi yang nantinya pada saat penugasan sebenarnya akan sangat bermanfaat karena menggabungkan dari berbagai macam bela diri dijadikan menjadi Mixed Martial Art itu sehingga musuh apapun diharapannya bisa kita tempurkan terus kemudian siang disambung dengan kegiatan-kegiatan outboard Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV